Oke, kembali lagi di channel Frozen Media, di video sebelumnya kita sudah mendemonstrasikan cara melakukan rolling shoot dengan menggunakan debug kamera. Pada video part 2 ini, kita akan coba mengeksplore lebih jauh fitur kamera tersembunyi yang ada di game ETS 2 dan mungkin tidak banyak yang tahu juga ya tentang fitur ini. Oleh karena itu, mantapkan posisi rebahan, kencangkan sabuk pengaman, dan selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita sudah ada di mode manajer ya. Untuk hal pertama yang harus dilakukan itu adalah mengaktifkan mode debug kameranya. Untuk linknya sendiri sudah ada di deskripsi ya, jadi bisa di download dan juga langsung diaktifkan ke mode manajernya. Oke, sekarang kita sudah ada di mode gameplay ETS 2-nya ya. Mungkin aku kasih disclaimer dulu, kalian harus bisa dasar mode developer pada ETS 2 dan juga bisa dasar kontrol kamera 0. Untuk dasar kontrol kamera sendiri itu ada di video part 1, linknya saya sudah taruh di deskripsi ya. Jadi kalian bisa tonton video itu dulu sebelum masuk ke video part 2 ini. Oke, untuk langkah pertama kita buka konsol. Kita ketikkan di debug kamera 1. Ini adalah komen untuk mengaktifkan debug kamera. Lalu komen keduanya. G camera pad UI. Kita kasih view 1. Nah, ini adalah komen untuk mengaktifkan UI camera pad manager. Nah, untuk menekan tombol-tombol yang ada di UI ini ya, kalian harus menyalakan konsolnya dulu ya. Jadi konsolnya itu harus terbuka, baru kalian bisa menekan tombol-tombol yang ada di sini. Lalu untuk bergerak, kalian tutup saja konsolnya. Nah, untuk bergerak, lalu untuk mengakses UI-nya, kalian menyalakan dulu konsolnya, kemudian kalian bisa akses di sini. Oke, mungkin itu untuk dasarnya. Kita masuk bahas UI-nya. Mungkin nggak akan semuanya saya jelaskan ya, hanya beberapa tombol saja yang sekiranya kepake banget buat kalian bikin video gitu. Yang pertama itu ada switch to playback mode. Ini adalah mode untuk masuk ke mode playback. Tapi kita baru bisa menggunakan tombol ini ketika sudah membuat pad kamera ETS 2-nya. Lalu bagaimana cara membuat pad kamera ETS 2-nya? Nah, kita bisa fokus ke bagian ini ya. Ini adalah bagian untuk memodifikasi dan juga menambahkan pad gitu ya. Oke, mungkin kita coba bikin contoh satu ya. Untuk bergerak dulu, kita tutup konsolnya. Kemudian kita misalkan taruh kamera di sini. Kemudian kita aktifkan konsol lagi dan klik add untuk menambahkan pad baru. Nah, akan muncul ini ya, pad pertama. Kemudian untuk pad kedua, misalkan kita taruh di sini saja ya. Kita add lagi. Dan pad ketiganya di sini aja. Oke ya, kita bikin yang sederhana dulu. Oke. Kalau kita lihat ini ada ini ya, ada kameranya gitu ya. Nah, ini adalah jalur pad kamera yang sudah dibuat. Nah, karena kita sudah membuat pad, jadi kita bisa mengakses playback mode-nya. Kita coba buka. Nah, kita akan berada di titik awal dari kamera pad-nya. Sebenarnya untuk menjalankan ini cukup klik play aja ya. Nah, ini cukup klik play. Kemudian untuk mempercepat-memperlambat, kita bisa gunakan scroll. Nah, ini speednya nambah, speednya berkurang. Speednya nambah lagi. Nah, itu untuk mempercepat dan memperlambat gerak kameranya. Nah, kemudian untuk kembali ke titik awal, kita klik begini. Nah, ini untuk kembali ke titik awal. Kemudian previous ini untuk ke titik sebelumnya. Next itu untuk ke titik selanjutnya. Dan end untuk ke titik terakhir. Nah, kita coba play lagi ya. Nah, masalahnya kan sekarang ini ada ini ya. Ada yang mengganggu gitu ya. Bentuk kameranya ini, model kameranya sangat mengganggu. Kita bisa hilangkan ini ya. Caranya adalah dengan mengetikan R, height. Helper, 1. Eh, salah. Oke, ada S-nya ya harusnya ya. Nah, ini adalah komen untuk menyembunyikan helper-helper yang ada di kamera padnya ya. Untuk memunculkan kembali, kita bisa setting ke angka 0. Nah, maka akan muncul kembali. Tapi ketika kalian sudah mengerekam ini, pastikan kalian set hide helpernya ke angka 0. Kembali ya. Oke, lanjut. Kita kembali ke edit mode-nya. Oke, sekarang kita coba fitur-fitur lainnya yang ada di sini ya. Sekalian kita sambil menjelaskan, sambil berjalan gitu ya. Kita coba reset dulu. Ininya, speed vector-nya. Nah, apa-apa, bukan speed vector, apa namanya, pad-nya gitu. Kita reset aja, kita remove. Bisa remove, bisa reset ya. Kalau remove itu menghapus 1, dan juga kalau reset itu menghapus semuanya. Oke, kita coba yang sederhana aja ya. Misalkan di... Di mana ya? Oke, kita coba taruh di mana ya? Di sini deh. Nah, kita coba taruh di sini, satu. Tapi kita tambahkan roll ya. Nah, ini adalah slider untuk ngasih roll gitu ya, atau ngerotate dari kameranya. Misalkan kita klik add di sini. Kemudian, kita di bagian keduanya. Kita kasih di roll-nya. Kita jadi plus ya, kita coba. Nah, kita add lagi. Terus kita switch to playback mode. Coba kita play. Nah, maka dia akan... Ini ya, roll ya. Jadi, fitur kamera sekarang itu sudah ada roll-nya. Selain itu, juga ada beberapa fitur tambahan. Seperti... Ini, kita bisa checklist di depth of file gitu ya. Dove. Nah, ini akan memunculkan blur. Kita coba setting di start-nya itu di 10 meter mungkin ya? 4 meter? 2 meter? Oke, boleh. 2 meter. Ini untuk mulai start blur-nya. Kemudian, ini transisi. Untuk transisi antara blur dengan tidak blur-nya. Kita kasih di 5 meter saja ya. Kemudian, untuk strength-nya ini adalah seberapa blur gitu ya. Kalau di kamera itu ibarat aperture lah gitu ya. Bukaan kameranya. Semakin ke kanan, itu akan semakin blur. Dan semakin ke kiri, itu akan makin memudar. Oke, kita coba full ya. Kita coba full segini. Eits, tunggu dulu. Fitur tadi baru hadir di ETS 2 versi 1.49. Kalau kamu pengguna di bawahnya, kamu bisa menggunakan alternatif dari yang saya pakai. Oke, kita buka console. Kemudian, kita setting ke RDOF-nya 2. Nah, ini adalah untuk meng-custom DOF sendiri ya. Nah, kemudian ada beberapa pilihan. Comment gitu ya untuk men-setting DOF-nya ini. Nah, ini ada RDOF. Kemudian ada filter size, start, dan juga transisi. Kita coba setting start-nya dulu ya. Start-nya kita setting di berapa ya? 4 meter mungkin ya. Atau 5 meter. Kita coba. Kemudian, Transisi-nya. AirDROF transisi. Kita setting di 10 meter. Kemudian, untuk intensitasnya atau filter size-nya gitu ya. Kita setting di 2,5. Nah, sekarang ada blur ya kelihatan. Kita coba deketin karena batas maksimalnya 4 meter gitu ya. Nah, jadi dia bisa fokus ke satu objek gitu ya. Tanpa harus menggunakan di back camera untuk versi terbaru gitu. Jadi, ini sebenarnya komennya udah lama gitu. Jadi, sebenarnya dari dulu S2 sudah bisa melakukan video blur gitu ya. Namun, secara fix. Jadi, tidak bisa di otomatis atau autofocus gitu ya. Mungkin itu saja sih minusnya. Oke. Ini reset dulu. Kita reset roll-nya. Kita coba shoot apa ya. Fokus di satu benda. Nah, misalkan di spion ini ya. Kita klik ini. Untuk pad pertama. Kemudian, kita disini lagi untuk pad kedua. Oke, kita coba playback. Nah, maka akan terlihat ya ada blur-nya gitu ya di kameranya. Ini udah cukup bagus ya untuk blur sendiri. Nah, tapi kan ini ada masalah lagi nih. Si kameranya itu tidak benar-benar ke si spionnya gitu ya. Kita bisa tambahkan track point. Caranya gimana? Nah, sekarang kita misalkan ini kita mau fokus ke spionnya ya. Jadi, pada spion ini, kita klik set di spionnya. Nah, maka akan ada muncul bola merah gini ya. Ini artinya kameranya itu harus menghadap ke sana gitu. Jadi, ketika kita di play, maka akan fokus ke spionnya gitu. Nah, kita coba play ya tanpa helpernya. Dan untuk perekamannya, biasanya kalau saya sih, kita pas pencet play gitu ya. Buru-buru kebawahin, kemudian saya tutup konsolnya. Nah, jadi full layar gitu ya. Oke, kalau sudah kita buka lagi konsolnya. Kemudian kita buka lagi ke Path Manager dan masuk edit mode-nya. Nah, begitu seterusnya sampai kalian bisa mengumpulkan semua videonya gitu ya. Oke, kita remove lagi. Kita coba terakhir ya. Contoh terakhir itu. Oh ya, kita matikan aja ya depth-nya. Kita matikan depth-nya. Kita coba footage drone aja ya. Al-alak FPV gitu ya. Kita coba path-nya disini. Kita misalkan roll segini. Oke, kemudian titik keduanya. Misalkan disini. Kita kasih roll ke kanan ya. Sedikit saja. Kita add lagi. Kemudian kita jalan lagi. Oke, misalkan disini. Oke, kita coba play. Oh ya, trackpad-nya masih ada ya. Saya lupa hapus. Nah, untuk remove track-nya itu kita bisa klik remove disini. Nah, remove-nya akan ini. Kita coba play lagi ulang. Nah, sekarang roll-nya sudah aktif ya. Dia nge-roll gitu ya. Ikut path yang sudah kita buat. Nah, mungkin kalian ada beberapa yang ngerasa. Oh, kayaknya ini kurang smooth nih geraknya. Ataupun agak patah-patah gitu. Kita bila ke edit mode. Nah, sebenarnya ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan gitu ya. Di bagian bawah ini. Oke, mungkin aku tampilin lagi ya si helper-nya. Nah, disini ada beberapa tombol gitu ya. Di bagian bawah ini. Ada beberapa tombol. Ini untuk mengatur bizir preset-nya. Nah, kalau ini biasanya ini transisinya ya. Transisi antar titiknya itu mau dibuat sesemut apa. Tapi, biasanya sih nggak sebut-sebut banget ya. Misalkan, kalau aku biasanya misalkan di tengah-tengah itu. Di titik tengah. Di path tengah. Saya kasih... Ini yang expo ya. Biasanya itu. Terus, kalau misalkan kalian masih kurang puas dengan lengkungan. Apa namanya? Lengkungannya. Kalian bisa... Kasih ininya nih. Nah, bisa digerakin di slider di bawah ini. Nah, itu untuk merubah sedikit dari path-nya gitu ya. Nah, dia bisa ngeslide gini. Terus, misalkan di path pertamanya. Kita coba atur. Nah, kurang lebih gitu. Misalkan kita coba play ya. Nah, dia akan mengikuti path terbarunya gitu. Yang sudah kita edit. Oke, gitu hasilnya kurang lebih. Oke, saya juga akan menunjukkan hal keren yang bisa dihasilkan dari fitur ini. Yaitu, kita coba ini ya. Bikin path di dalam interior. Nah, kita taruh sini. Kita add. Kemudian, kita sampai sini saja. Kemudian kita add lagi. Kemudian kita masuk ke playback mode. Nah, disini ada tombol display interior. Kalau kita coba tekan. Nah, maka kita akan masuk ke interior mode-nya gitu ya. Jadi, ini sangat keren ya. Kita bisa membuat beauty shoot di dalam interior S2-nya. Misalkan kita play. Oh, ini terlalu kencang ya. Oh, bisa berputar. Dari ulang. Kita play. Nah, dia bisa shoot di dalam interior ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Begitulah bahasan untuk video di part 2 kali ini. Semoga kalian paham. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!